Halo semua, welcome to my channel untuk kali ini saya tidak akan membahas mengenai review suatu barang atau benda ini hanya contoh flash disk saja kali ini saya akan membahas suatu hal yang istilahnya cukup crucial, istilahnya penting untuk diketahui teman-teman sekalian yaitu mengenai kapasitas real dari suatu memory card micro SD, flash disk, hard disk dan sebagainya berbagai macam penyimpanan digital contohnya seperti flash disk yang disini 3 kapasitas disini tertera 32 giga itu berangkat dari keprihatinan saya bahwa ada banyak sekali teman-teman rekan-rekan yang tidak tahu mengenai cara perhitungan kapasitas real suatu flash disk atau hard disk atau yang lain-lain nah itu karena saya melihat di beberapa komentar seller toko online itu banyak sekali yang mencaci-maki sellernya tidak jujur dan sebagainya karena kapasitasnya kok mereka beli kapasitas 32 giga kok dapetnya kapasitasnya lebih kecil gitu nah itu mereka mencurigai seller berbuat curang atau emang hadisnya rusak atau dan sebagainya nah emang ada beberapa kemungkinan emang kalau emang kalau hadis atau flash disk yang diselainya kapasitasnya besar mungkin kita justru curiga kok kapasitasnya 32 giga tertera di flash disknya kita baca di komputer kok 32 giga jadi 32 giga juga atau justru kalau 1 tera atau 2 tera gitu dan terlepas dari itu semua sebenarnya ada cara menghitung kapasitas real dari suatu media penyimpanan itu sebagai berikut jadi kapasitas seperti kita teman-teman ketahui bahwa kapasitas untuk media penyimpanan saat ini yang paling populer yang paling tinggi selain untuk saat ini yang paling tinggi adalah umumnya terabyte terabyte terus gigabyte di bawahnya lagi ada megabyte di bawahnya lagi ada kilobyte di bawahnya lagi baru ada byte nah ini seperti juga hal seperti kapasitas satuan yang lainnya seperti kilogram dan sebagainya sedangkan kalau untuk satuan penyimpanan seperti ini penyimpanan digital nah dari satu terabyte itu ada seribu gigabyte kalau turun lagi satu gigabyte kemudian seribu megabyte dari satu megabyte seribu kilobyte dari kilobyte seribu byte nah ini kan berdasarkan penyimpalan penyederhanaan kita sebagai manusia jadi menghitungnya seperti ini bahwa persatuan itu seribu 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 sedangkan komputer yang memakai bilangan binar itu membacanya beda cara membaca mereka beda dia kan berdasarkan bilangan binar jadi kalau komputer bacanya terabyte gigabyte megabyte kilobyte dan byte itu satu terabyte sama juga seribu dua puluh giga nah diturun bawah ini seribu dua puluh megabyte satu gigabyte satu megabyte itu seribu dua puluh kilobyte satu kilobyte seribu dua puluh byte nah seperti itu contohnya nah ini komputer ini kita kita menyederhanakan jadi bilangan seribu pembulatan seribu dan komputer dia bacanya karena bilangan binar dia bacanya 1024 nah jadi sedangkan di media penyimpanan seperti ini ini berdasarkan penyederhanan kita gitu 32 giga itu satu giganya seperti tertarik disini di Sandy sendiri dia sudah menerangkan satu gigabyte setara satu miliar byte 0.9 satu miliar byte jadi 32 giga setara 32 miliar byte jadi kalau misalnya kapasitas aplastis seperti ini 32 gigabyte 32 gigabyte itu setara 32 miliar byte sedangkan komputer 32 gigabyte nya menurut komputer itu harusnya 30 sebentar saya hitung dulu ya 32 dikali 1024 kali 1024 34 miliar 34 miliar 359 7 38 368 byte jadi kalau ini kan berarti kurangnya 34 miliar ini kurang 32 miliar kurangnya 2 miliar 359 7 38 368 byte nah ini dibagi 1024 bagi 1024 bagi 1024 2,197 2,197 6 7 gigabyte setara 2,2 gigabyte jadi kekurangan 2,2 gigabyte kalau menurut komputer jadi 32 dikurang 2,2 dengan 29,8 29,8 gigabyte jadi komputer tuh bacanya kapasitas plastis kita itu cuma mungkin sekitar 29,8 gigabyte untuk plastis yang 32 gigabyte gitu cara cepetnya ya seperti ini sebenarnya ngitung ini ini cara lamanya cara cepetnya sebenarnya gampang 32 miliar langsung dibagi 1024 dengan dibagi 1024 dibagi 1024 dibagi 3x 1024 kenapa? dari gigabyte ke byte itu kan turunnya 3x 1 2 3 jadi otomatis dibaginya 3x juga jadi 29,8 0 berapa berapa ini jadi benar di kapasitas 29,8 kalau untuk plastis yang 32 gigabyte untuk plastis 16 gigabyte bisa hitung sendiri tinggal 16 miliar dibagi 1024 1024 dan selanjutnya nah seperti itu jadi sebelum anda rekan-rekan menyalahkan toko yang jual plastis tersebut ya mungkin rekan-rekan baiknya coba cek dulu plastisnya apakah plastis tersebut bermasalah atau tidak terus apakah barang tersebut asli atau KW karena barang KW jelas kapasitasnya juga agak-agak meragukan sedangkan untuk barang yang orisinal atau asli ya hitungannya pasti akan seperti itu jadi sebelum rekan-rekan menuding seller curang dan sebagainya coba rekan-rekan hitung secara pasti dulu bagaimana hasil perkiraan hasil actual capacity-nya nah seperti itu nah terima kasih rekan-rekan yang telah menyaksikan video saya silahkan komentar subscribe dan like ya moga-moga saya dapat memberikan video lain yang lebih bermanfaat lagi bagi rekan-rekan apabila ada salah kata dan salah ucap ya silahkan saya juga terima semua kritik yang membangun ya rekan-rekan sekalian terima kasih salam dadah selamat menikmati